Pasukan Hezbollah menambah momok baru bagi militan Israel. Hezbollah mengungkap fasilitas peluncuran rudal bawah tanah canggih beserta jaringan terowongan yang bisa menghancurkan Israel dari bawah tanah. Hezbollah diketahui bergerak melalui terowongan milik mereka meskipun hanya sebuah terowongan. Namun segala aktivitas militer bisa dilakukan di sana. Banyak sepeda motor, truk besar, hingga kendaraan pengangkut rudal yang melintas di terowongan ini. Ancaman besar dari Hezbollah ini disampaikan di tengah upaya negosiasi atas konflik di Jalur Gaza. Pimpinan Hezbollah, Hassan Nasrullah juga menyebut bahwa Lebanon saat ini dipersenjatai peralatan kemampuan militer hingga personil yang elit untuk melawan Israel. Lewat video ini terungkap bahwa banyak pintu yang dipersiapkan untuk peluncur rudal beroperasi dari terowongan. Hezbollah dan Israel telah terlibat dalam bentrokan perbatasan hampir setiap hari sejak 8 Oktober sehari setelah serangannya dipimpin Hamas, terhadap Israel swatan, dan perang berikutnya di Jalur Gaza. Hezbollah juga bertekad untuk menyerang Israel sebagai balas dendam atas kematian Fuadzou, salah seorang pimpinan Hezbollah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!